Ini Pak Tuan, kalau diterima anak-anak Memang masyarakat pedagang ini yang tergabung dalam kepres Memang menggunakan lahannya KS Diakui, Pak Tuan Cuma dengan mentang-mentang numpang Mau menggusur atau mengelopasi Tanpa komunikasi Itu benang merahnya Sehingga masyarakat tidak menerima Akhirnya Dewan ini, Dewan Cita ini sudah tahu Atau baru mau mengadukkan Dewan Sudah tahu Sudah tahu apa reaksinya Reaksinya, beliau mengatakan Kita tidak bisa mengambil keputusan Dalam hari ini Karena kita ada ke selantik Cuma aspirasi ini kita tampung Itu yang dia tampung Nah, kami tanyakan bahwa Berapa itu sewa per bulan Beliau tidak bisa menjawab Nah, keinginan dari masyarakat atau pemilik bangunan Dibangun oleh benda Oleh siapapun Atau ditata sendiri oleh kepres Kami tidak akan mengeluarkan sewa Justru dengan penataan Sistem mandiri kepres Itu peringkatkan 30 saat Tanpa mengeluarkan biaya Itu harapan kami Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat surat sini Dimanapun Anda berada Sore ini kita kembali tanggung Anak sumber Terkait Pasar BKS Yang dalam proses Sosialisasi Dan Membahas Lebih singkatnya Tidak penasaran Langsung saja Kita tanyakan kepada narasumbernya Sore ini Sebelumnya Bisa kenalkan diri dulu Pak Kesahabat tugas ini Silahkan Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Imad Saya Selaku ketua Kepres Yang mana Kepres kepanjang Dan berada Kesatuan pedagang Ekonomi racuk sederhana Dan saya Beralamat Di Krenceng Krenceng Ya Bagi ketua Ya Terima kasih Lalu mungkin Bapak Sekjen Bisa menerahkan diri Kepada Sahabat tugas ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Kepada Kuku studio Dugas TV Yang ada di Cilgok Dalam hal ini Saya memperkenalkan diri Nama saya Imran Masimun Selaku penelus Kepres Yang Kepanjangannya Adalah Kesatuan pedagang racuk ekonomi Segerhana Yang bertempat Di area Krenceng Dan tanah tersebut Adalah APL Artinya Ap pengelolaan PT. Grafato Steel Yang dipinjamkan kepada Kepres Kurang lebih mulai dari tahun 1979 Itulah Perkenalian Tentu saya Terima kasih Oke Terima kasih Bapak Sama dengan diri Tadi Riu Riu Ombak Kepres ini terbentuk Terbentuk sejak Setahun yang silam Ini kita bentuk Dalam artian Kami Merasa Perusik Yang pertama Kami mendapat Suat edaran Egalan Satu Dua Dan tiga Maka daripada Perkumpul Daripada Warang-warang ini Sepakat dan setuju Bahwa kita Mengadakan Perkumpul yang terbentuk Dan bernamatan Sebenarnya Kepres Oke Jadi Itu kronologi Untuk anggota kami Ya anggotanya Anggota ya Anggota itu Sekitar 48 48 48 Itu Perwarung Tapi Di dalam Warung itu Banyak sekali Anggota Seandainya Begini Bang Saya Punya Satu lokasi Saya punya Anak Istri Ya itu kan Termasuk Anggota Bahkan Karyawan yang Gunada Itu artinya Ketika KS Ingin melakukan Penataan Harus Dipikirkan Banyak sekali Korban-korban Kalau dengan Teknik Seperti itu Ya Disini kan Jelas Dia melihat Data Tapi Tidak melihat Fakta lapangan Main busur Katanya Kita Penganggila yang Satu surat Kalau Tidak Ini Satu Poinnya Tanah Ini Milik PT Krakat Pastil Saya Sepakat Kemudian Kalau Tanggal Sekian 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 Itu Ada Mungkin Coba Apabila Bangunan Yang Dilakukan Ternyata Tanah Milik Krakat Pastil Maka Selamat 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 Pertama 20 Saya Menyatakan Bersidih Supan Nala Membongkar Sekaligus Memosong Bangun Milik Saya Tersebut Ini kan Sudah Pernyataan Sepihak Tidak Adanya Sosial Bahkan Mediasi Kami dipaksa Menandangani Jalan Sematerai Kemudian Ada Juga Satu Satu Mereka Juga Menuntut Kepada Kami Kalau Itu Dilsanakan Akan Dilarikan Kemenja Hukum Ini kan Orang Gila Dalam Arti Orang Gila Begini Diskusi Saja Belum Sudah Main Hukum Kami Sadar Kami Paham Seluruh Masyarakat Kedpres Disini Memahami Bahwa Lahan Yang Kami Gunakan Ini Adalah Milik KS Grup Kami Sadar Itu Lalu Ketersingguhan Kami Kenapa Ini Seakan-akan Kami Ini Melakukan Penyerobotan Jadi Ini Tidak Adil Yang Dibang Seperti Apa Sebenarnya KS Bener Kalau Kami Semuanya Diawali Dengan Harus Baik Artinya Komunikasi Yang Baik Coba Kita Tanya Dulu Ke Pihak Pemerintah Salah Satunya Karena Orang Tua Kami Adalah Camat Kita Tanyakan Kepada Camat Pak Camat Ini Saya Dapat Suat Apakah Sudah Ada Tembusan Bahkan Bahasa Disini Apa Ya Pembongkaran Kemudian Pancangat Menyampaikan Belum Ada Sampai Maka Dari Itu Kita Tolak Ijin Sama Pemerintah Saja Belum Sudah Mau Melakukan Eksekusi Artinya Kita Disini Tidak Bisa Kalau Hal-hal Itu Terjadi Kami Ingin KS Datang Kami Atau Kami Diundang Dengan Cara Yang Baik Memang Masyarakat Pedagang Ini Yang Tergabung Dalam Kebren Memang Menggunakan Lahannya KS Diakui Cuma Jangan Mentang-mentang Numpang Mau Gusur Atau Melopasi Tanpa Komunikasi Itu Benang Merahnya Sehingga Masyarakat Tidak Menerima Walaupun Numpang Itu Oke Sejarah Dahulu Sebelum Adanya KS Itu Ada Pasar Nah Itu Yang Kami Tekankan Dalam Arti Jangan Sampai Membilangkan Sejarah Bangsa Yang Bisan Adalah Bangsa Yang Sejarah Terkait Masalah Lahan Paham Jadi Saya Rasa KS Yang Menjadi Persoalan KS Belum Sosialisasi Pengusahanya Mau Menkiskusi KS Belum Sosialisasi Pengusahanya Mau Ini Yang Menjadi Bikin Ribut Nah Kemudian Dari Sisi Pengusahanya Sampai Tega-tega Mengadu Dua Kami Antara Masyarakat Kerenceng Bahkan Kebun Sari Ini Saya Tidak Terima Kalau Seperti Ini Jangan Jadikan Ini Mencari Keuntungan Sendiri Ataupun Kelompoknya Kemudian Masyarakat Kebun Seribut Ini kan Tidak Baik Itu Hanya Saya Hanya Berpesan Kepada Para Pengusaha Ataupun Kelompok Kelompok Itu Tolong Jangan Terlalu Karena Masyarakat Khususnya Kerenceng Dan Jawa Kebun Sari Resah Oke Artinya Mau Di Adakan Pemaharuan Atau Apapun Cuma Peraket Pertanyaan Yang Benar Jadi Bukan Masalah Mau Tidak Mau Kami Pada Tahun 2005 Melakukan Mencoba Untuk Mengajukan Bahwa Ini Segera Ditata Pada Saat Itu KS Lagi Gemuk Gemuk Apapun Banyak Pula Kemudian Itu Tidak Dilakukan Oke 2009 Pulsama Kami Mencoba Sama Pula 2010 Kita Ajukan Lagi Kemudian Sama Pula Tidak Hasil Sampai Sampai Pada Saat Itu Ada Statement Statement Dari Pia KS Bahwa Renceng Penang Dialogasikan Untuk Pasar Itu Mungkin Kalau Lebih Sekolah Yang Lebih Memahami Karena Beliau Adalah Mau Perjalanan Sampai Hari Ini Oke 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 Ini Menangkah Kepertanyaan Berikutnya Kesatuan Pendagang Ekonomi Racuk Sederhana Atau Kepres Lalu Racuk Punya Arti Apa Bisa Dijelaskan Coba Sampai Sini Ini Yang Bisa Saya Kaparkan Bukan Rekayasa Artinya Berdasarkan Data Kemarin Pada Tanggal 10 20 Kita Menerima Surat Undangan Dari KSP Yang Mana Alhamdulillah Kita Datangi Bertempat Di Gedung Akrom PT KSP Dan Disitu Dihadiri Pemilik Bangunan Warung Kurang Lebih 250 Orang Sampai Dengan Setengah 6 Sore Hasilnya Nidil Nah Disini Kemauan Dari Kepres Bukan Menentang Penataan Maupun Perhatian Lokasi Tersebut Akan Dibangun Pasar Hanya Kami Dari Pemilik Warung Merasa Keberatan Karena Tadi Yang Disampaikan Oleh Ketua Kami Bapak Iwan Ridwan Bahwa Benang Merah Disini Adalah Pada Tahun 2005 Kami Pemilik Warung Mengajukan Pada Peter Kiek Untuk Minta Ditata Ternyata Tidak Dikabulkan Tidak Dihindahkan Pada Tahun 2009 Kami Juga Mengajukan Lagi Kepada PT Kiek Untuk Ditata Untuk Dirapikan Ternyata Tidak Dihindahkan Lagi Pada Tahun 2010 Kami Punya Not Seluruh Pemilik Warung Saya Adiri Kantor Wali Kota Disitu Pada Hari Rabu Tanggal 16 Oktober 2010 Dihadiri Wali Kota Ketua Dewan Dandim Kapolres Nah Disitu Juga Deklop Pada Tahun 2010 Juga Hari Kamis 24 Oktober 2010 Bertempat Di Kantor DPRD Alhamdulillah Dihadiri Dari Muspida Juga Disitu PT KS Menyatakan Beserta Humas PT KIEK Itu Dipersilahkan Bahwa Kerenceng Tidak Ada Pemakanan Karena Rencana Kedepan Akan Dikata Dan Untuk Pembuatan Benang Merahnya Disini Adalah Kami Sampaikan Kepada Lukas TV Atau Furukunya Bahwa Yang Diinginkan Oleh Kepers Satu Sebelum Ditata Diadakan Musawara Terlebih Di Dulu Biar Ada Solusi Jangan Main Gerilya Kami Yang Tinggal Disitu Bukan Hewan Tapi Manusia Nah Tidak Mengizinkan Atau Menolak Dengan Penataan Tersebut Karena Disini Belum Ada Musawara Jadi Kita Menolak Artinya Bahasa Menolak Itu Kita Harus Menangkis Apalas Menolak Bagaimana Benang Yang Kusus Bisa Kita Benang Itu Dengan Harapan Kami Adalah Untuk Diadakan Musawara Terlebih Tempat Bapak Kamat Mengizinkan Di Aula Kecamatan Citanggil Untuk Musawara Antara Pemilik Bangunan PT Krakato Stil Yang Ketua Ketua DPRD Kota Cilbon Juga Mempersilahkan Untuk Aula Gudung Jagad Untuk Musawara Agar Pelaksanaan Penataan Dan Perapian Pasar Kecam Disitu Tidak Ada Yang Diurugikan Disitu Tidak Ada Benang Merah Itu Itu Baru Kita Selesaikan Kainan Dari Pemilik Warung Tiba Tiba Sekarang PT KSP Menunjuk Vendor Atau Kontraktor Tapi Kita Belum Melihat SPK Dan Bahkan Menunjuk Lawyer Nah Kami Disitu Bukan Melanggar Hukum Kita Tidak Mengakui Bahkan Kami Sudah Pemilik Warung Sudah Mengirim Surat Kepada Bapak Direktur Keputama PT KS Menyatakan Selama Hidup Disitu Dari Dulu Sampai Sekarang Kami Berjanji Pernyataan Tersebut Dibumi Dengan Matris 10.000 Menyatakan Bahwa Kami Cuma Menumpang Tidak Merasa Memiliki Itu Murni PT Krakoto Stil Tanah Itu Adalah HPL Hak Pengelolaan Adalah PT Krakoto Stil Kita Sebagai Warga Negara Indonesia BUMN Juga PT KS Wajar Bahkan Kita Ikut Makan Keperatannya Kalau Ditata Oleh Pihak Kontraktor Itu Mau Dinol Nanti Pedagang Pedagang Yang Disitu Makan Apa Kalau Dinol Maksudnya Dikusun Dulu Berarti Mengalami Keliburan Itu Yang Bisa Sampaikan Artinya Benang Kusutnya Disitu Mudah Mudah Bapak Pemimpin Kita Pejabat Kita Menyadari Dengan Terima Kasih Benang Merah Sebelum Adanya Eksekusi Musawalah Guru Bukan Menolak Prinsip Sekarang Lanjut Ke Pertanyaan Berikut KSI Ini Berlebih Jawa Rancuk Apa Artinya Apa Kalau Kepres Pedagang Rancuk Ekonomi Sederhananya Kalau Rancuk Ibarat Nasi Itu Rames Terima Rancuk Tidak Sederhananya 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 Mengacu kepada UMKM Jadi Rancuk Bisa diartikan Adalah Kalau Kalau Bisa Sampur Jadi Kita Menggunakan Nama KF Bukan Keputusan Presiden Bukan Keputusan Presiden Tentunya Dengan Konsep Pihak KSI Lalu Konsep Seperti Apa Yang Disampaikan KSI Sebenarnya Kalau Konsep Kemarin Yang Dihasilkan Rapat Di Gedung Graham Itu Bahwa KSP Dan KSI KSI Krakato Sarana Industri Kalau KSP Krakato Sarana Korpatria Menangani Pertanah Disitu Menawarkan Kepada Pemilik Bangunan Bahwa Disitu Akan Dibangun Kios 2,5 x 2,5 Buat Masyarakat Yang Kedua Akan Dibangun 20 unit Kujasera Koperasi Kiek Jadi Kalau Dikatakan Adanya Supermarket Yang Ketiga 4 x 4 Untuk Toko Yang Mempunyai Toko Dan Yang Keempat Untuk Workshop Yang Mempunyai Konstruksi Disitu Ukurannya 4 x 4 Juga Nah Kami Tanyakan Bahwa Berapa Itu Sewa Perbulan Beliau Tidak Bisa Menjawab Nah Keinginan Dari Masyarakat Dan Pemilik Bangunan Dibangun Oleh Benda Oleh Siapapun Atau Ditata Sendiri Oleh Kepres Kami Tidak Akan Mengeluarkan Sewa Jujur Dengan Penatan Sistem Sistem Mandiri Kepres Itu Peringatkan 30 Saat Tanpa Meluarkan Biaya Itu Harapan Kami Pasar Ya Jadi KSI Atau KS Mencoba Membangun Pasar Dan Memang Lahal itu Aga Niatan Dari KS Yang Membangun Pasar Harus Dipahami Filosofi Pasar Pasar Adalah Tempat Berbentunya Para Pemilik Pedagang Terima Menginggung Pemilik 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 Jadi Kami Mendapat Sosialisasi Itu Bukan Pasar Jadi Mereka Membangun Pemilik Kemudian Disyelakan Dipaksa Untuk Bayar Bahkan Disitu Ada Pucasera Jadi Bahasa Memberi Mau Kasih Atau Pelahat Untuk Pasar Ini Busit Kalau Dibangun Seperti Begitu Artinya Dia Menjadi Bukos Kepada Rakyatnya Ini Yang Tidak Baik Kalau Memang Tidak Mau Memberikan Kepada Rakyat Sampaikan Saja Jangan Membawa Pasar Begitu Bahwa Itu Mau Saya Buat Bangunan Untuk Dikontrakan Bepada Saja Kan Enak Ini Yang Sama Kan Pasar Tapi Pada Realnya Silahkan Kamu Gunakan Kalau Sekian Sekian Kalau Kalau Pasar Nah Benar Konsep KSPI Ini Pasar Ini Mau Dironovasi Tapi Setelah Dironovasi Masyarakat Kontrak Harus bayar Sama Tidak Betul Itu Kurang Betul Serangai Ini Tidak Ada Bayar Masyarakat Sampai Hari Ini Tidak Ada Bayar Nah Dengan Renovasi Ini Nanti Berjadi Kontrak Bukuk Ada Sewanya Ini Yang Kurang Disepakati Sama Wadah Betul Oke Kalau Untuk Bayar Retribusi Kayak Pasar Peranggung Wajah Wajah Ini Kan Tidak Jelas Tidak Berapa Sewanya Tidak Jelas Tidak Lalu Konsep Yang Yang Diinginkan Kepes Bicara Bicara Jalan Baik Jadi Konsep Yang Kami Ingin Kepes Adalah Satu Karena Dahulu Kita Pernah Mencoba Mengajukan Penataan Kami Memohon Kepes Dan Juga Dibantulat Pemerintah Agar Pasar Ini Kami Bisa Melakukan Penataan Sampai Itu Kemudian Juga Kalau Memang KS Benar-benar Mau Membantu Masyarakat Bukan Cara Seperti Sebenarnya Yang Kami Ingin Kami Memang Mau Dibangun Minimal Sosialisasi Yang Benar Jangan Sampai Kontraktor Datang Datangin Alat Ataupun Intimidasi Kepada Kami Itu Yang Tidak Pandesional Ya Oke Jadi Kalau Bisa Gimana Seperti Itu Ya Terus Pak Langsung Langsung Pak Kepesan Berikutnya Sejauh Ini Memeritasi God Astar Semuanya Mengingat Diharapin Sampai Detik ini Saya berkomunikasi Dengan Bapak Caman Terkait Kalau Pemerintah Yang ingin Menata Sampai Hari ini Belum ada Belum ada Jadi Makanya Saya Komunikasi Dengan Bapak Caman Memang Benarkah Ada Mau Ditata Caman Tidak Tau Jadi Pemerintah Kota Belum Melakukan Apa-apa Dalam Hal ini Pemerintah Dalam Hal ini Tidak Tau Dan Tidak Dijelaskan Terlalas Seperti Itu Yang Yang Disesalkan Oke Pemerintah Dalam Hal ini Tidak Dibatkan Dan Tidak Tau Pertanyaan Berikutnya Bagaimana Kau Dengar Gedung Parlement Kita Wakil Rakyat Kita Lalu Agar Jangan Mengandu Ke Wakil Rakyat Kita Yang Terhormat Baik Kami Bersepakat Seluruh Warga Kepres Akan Mencoba Memohon Kepada Kepu Kepu Kepuan Ataupun Kepuan Kepuan Agar Masalah Ini Bisa Disosialisikan Di Gedung Dewan Dan Juga Di Kampung Kepuan Artinya Dulu Masalah Supaya Jelas Dertil Apakah Dibangun Pasar Atau Area Komersil Oke Oke Aksinya Dewan Ini Dewan Cipan Sudah Tahu Sudah Sudah Tahu Apa Reaksinya Reaksinya Beliau Mengatakan Kita Tidak Bisa Mengambil Keputusan Dalam Hal ini Karena Kita Ada Keselantik Cuma Aspirasi Ini Tampung Terus BUMN Superbody Negara Punya Tentunya Perusahaan Itu Kepres Tentunya Bagian Dari Negara Juga Apa Mau Menunggu Atau Menyurati Kemana Atau Mengaguh Kemana Mengingat BUMN Dan Pabrik Baja Andrakan Pabrik Tentu Kami Buat Kalau BUMN Punya Pabrik Buat Apa Sebenarnya Kami Sudah Menyurati Dari Kintar Turahal Camatang Sampai Wari Kota Kemudian Instansi Pemerintah Selagi Sampai Ke Silnikan Sudah Kami Kirimkan Sudah Sudah Sampai Detik Ini Sampai Detik Ini Belum Pernah Hampir Dua Bulanan Ini Sudah Dua Bulan Ini Menyurati Kau 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 Dari Secara Dokumentasi Surat Terima Diterima Ya Itu Tapi Kalau Dibaca Dari Danya Saya Juga Tidak Tau Yang Jelas Kami Tidak Berkirim Surat Lagi Belum Belum Mungkin Sibuk Mungkin Ya Begitulah Orang Ya Halo Selamat Sore Selamat Sore Selamat Wabarakatuh Oh Ya Sehat Ini Camun Camun Bapak Pemdina Kepes Bagaimana Bapak Pemdina Kepes Mengikati Terkait Dengan Mau Renovasi Pasar Krenceng Ini Yang ada Di bahan Perusahaan UMN Kita Yang Sangat Besar Ini KS Pendapat Pandangan Kajamur Sebagai Penat Kepes Iya Jadi Memang Pasar Krenceng Itu Berdiri Sejak Takau Pun 1960 Dulu Iya Di Pasar Krenceng Dan Alhamdulillah Sampai Detik Ini Dilanjutkan Oleh Anak Kucunya Iya Jadi Ada Informasi Bahwa Akan Ada Penataan Pasar Krenceng Di dalam Penataan Pasar Krenceng Itu Bahan Bahwa Masyarakat Sudah Mengajukan Penataan Pasar Krenceng Sudah Tiga Kali Sudah Tiga Kali Mengajukan Untuk Dipenggusi Pasar Itu Ditata Kali Tapi Respon Dulu Dari PT. KIA Itu Tidak Meng-ACC Permintaan Penataan Tersebut Yang Sehingga Kawan-kawan Pedagang Pasar Krenceng Melakukan Penataan Mandiri Oke Kan Penataan Sehingga Disitu Ketika Sudah Membangun Meng-ACC Sendiri Dan Sekarang Mau ada Pembongkaran Itulah Yang Ditorak Oleh Masyarakat Pasar Krenceng Karena Pembangunannya Itu Tidak Sedikit Anggaran Yang dikuatkan Oleh Kawan-kawan Yang berdagang Disitu Bang Artinya Disitu Saya Sebagai Pembina Kepes Rakatau KSP Dan KSI Itu Caranya Agar Memikirkan Tentang Hal Itu Karena Setelah Saya Maksud Ke Dalam Itu Ada Yang Habis 500 Juta Ada Yang 500 Juta 50 Juta Ke Atas Artinya Itu Butuh Dipikir Ke Oleh Perusahaan Agar Mereka-Mereka Itu Dihargai Nah Dalam hal ini Saya Meminta Kepada Manajemen Perusahaan KSP Agar Memikirkan Tentang hal itu Bukan Naga Ya Oke Pak Pantai Ada lagi Saya Berharapnya Begini Kawan-kawan KPRES Tidak lain Ya kan Hanya itu Saja Yang Kawan-kawan KPRES Sedang Perjuangkan Artinya Ketua KPRES Sudah berbicara Bahwa Harus ada Win-win Solution Saudara Iwan Dengan Saudara Iwan Was Jadi Dimana Itu Ada Sebuah Win-win Solution Pasti Masyarakat Itu Akan Akan Menerima Sebagai Keputusan Apa yang Dilakukan KSP Oke Oke Jadi Benar-benarnya Pak Raja Bukan Mau Menolak Pada Prinsipnya Sampai Bersama Dulu Pemusahaan Kalau Dibirian Ya Betul Betul Adanya Bukan Pesoran Menolak Masa Dulu Duduk Bersama Oke Oke Sama Durasi Kita Pak Pesat Saya rasa Jokowi Dan Terima kasih Atas Wakunya Salam Sehat Selalu Pak Canggul Siap Oke Kita Lanjut Ini Pertanyaan Yang Terakhir BUNN Punya Slogan Atau Tagline BUNN Untuk Indonesia Namun Makna Sepertinya Jauh Dari Harapan Apa Tanggapan Tuan BUMN Untuk Indonesia Ya Benar BUMN Untuk Indonesia Namun Pada Praspeknya BUMN Hanya Untuk Orang-orang Yang Bekerja Tidak Untuk Warga Indonesia Yang Tidak Berputi Bahkan Yang Ikut Numpang Sampai Mau Diling Artinya Tidak Benar Seperti itu Text Blame Yang Dituliskan Sudah Bagus Cuma Penerapan Kebawahnya Ini Maksud Pak Ketua BUMN Hanya Penduli Kepada Karyawannya Tapi Masyarakat Disentinya Kurang Lebih 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 Betul Oke Pak Ketua Yang Terakhir Harapan Untuk Pemerintah Kalau Pemerintah Saya Memohon Tepat Pemerintah Agar Ini Bisa Diselesaikan Dengan Baik Tanpa Merugikan Kami Karena Apabila Ini Tidak Segera Diselesaikan Saya Khawatir Karena Di bawah Sangat Berasa Tari Artinya Baru Saja Siang Ini Satu Ada Orang Datang Kepada Kami Oklum Dari Kontak Mau Dibongkar Mau Dibongkar Hari Ini Bangunan Bangunan Dibongkar Oleh Oklum Oleh Oklum Oleh Pemborong Yang Belum Ada Usyawarah Kalau Itu Gitu Tapi Kalau Itu Terjadi Mohon Maaf Kericuhan Yang Timbul Nanti Dikrenceng Sudah Cari Tanya Lagi Sampaikan Disini Oke Menurut Asik Jadi Harapan Pemerintah Terima Kasih Jadi Wacana Wacana KSD Dan KSP Menurut Saya Kurang Pas Dari Perjalanan Awal Sampai Keputusan Maksud Kami Dari Pemiru 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 Karena yang jelas Penolakan Itu Karena Memang Tidak Ada Sopat Santun Kalau Mau Bawang Paling Musawara Musawara Kepres Dengan KSP Atau KSI Yang Kepanjangan Dari Pemiru Krakato Seti Karena Pada Tahun 1970 Masyarakat Yang Ada Di Cilbor Merelakan Menggusur Tanah Demi Kepentingan AS Menggusur Makan Kenapa Ada Tanah Di Kerenceng Seluas 7200 Untuk Lebih Aktualnya Adalah Kepersakan Mengundang BPN Badan Pertanah Nasional Tolong Kalau Memang Mau Dikomersil Cari Tempat Yang Lagi Banyak Jadi Jangan Sampai Btk Kerapato Setil Membuat Bangunan Tapi Merugikan Masyarakat Cilbor Nantinya GD Cilbor Kedua Ini Dan Saya Berpesan Kepers Kepada Pujabat Pujabat Pemerintah Yang Ada Di Kota Cilbor Kepua DPRD Dan Komisi Dua Yang Menahani Likuman Saya Mendukung Dengan Program Kepers Sebelum Diadakan Pelaksanaan Penataan Harus Musawara Terlebih Dulu Itu Pesan Kami Baik Bapak Wali Kota Kami Perlu Perlindungan Dari Bapak Damat Dan Itu Permintaan Dari Kedres Melalui Saya Terima Sama Dua Sini Dimanapun Anda berada Sudah bisa Dengar Dan Berbincangan Dengan Sumber Kita Semoga Semoga Menjadi Manfaat Ada Iskara Dibat Kita Sini Pak Pelangkong Tanya Menangkap Berapa Belang Merah KS BWC Besar Bapak Di Dunia Dari Dalam Hari Dari 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 Memikir Sorek Iqbal Karena Tidak Bisa Menyelesaikan Dengan Masyarakat Kecil Sintinya Masyarakat Disini Bukan Menolak Renopasi Tapi Hanya Ibu Usawara Untuk Mendapatkan Win-win Dari 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 Sub indo by broth3rmax